Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang saya banggakan, Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Atta Fisal. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan dari apa yang sudah dituliskan oleh beliau, Kiai Ali Badri. Dan ini sangat penting untuk kalian simak. Sangat penting untuk kita pahami. Artinya apa? Di sini kita akan belajar menyikapi nasab dari sejarah Bani Israel. Karena zamannya sekarang itu congkak karena bernasab, karena bersambung dengan orang-orang yang mulia. Sehingga mengatakan, kakek saya lebih baik daripada kakek kamu. Kakek saya lebih mulia daripada kakek kamu. Atau dengan bahasa lain, kakek saya lebih kaya daripada kakek kamu. Artinya bahasa itu sangat lumrah sekarang ya. Sangat sering kita dengar. Mari kita belajar dari apa yang sudah dituliskan oleh Kiai Ali Badri. Di awal-awal tulisannya, diberikan judul, Belajar menyikapi nasab dari sejarah Bani Israel. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Di sini saya akan langsung membacakan artinya, karena tulisannya ini sangat panjang ya teman-temannya, sangat panjang. Namun, jangan sampai kalian karena panjang tidak mau menyima ini, karena ini merupakan hal yang sangat penting untuk kita pelajari bersama. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Wahai Bani Israel, ingatlah pada nikmatku yang telah ku karuniakan kepada kalian, dan sesungguhnya aku telah mengutamakan kalian di atas sekalian alam. Dalam kurung al-Baqarah ayat 4-7. Perintah untuk mengingat nikmat Allah. Jadi ini tulisan Kiai Ali Badri. Perintah untuk mengingat nikmat Allah sejatinya adalah perintah untuk mensyukuri nikmat itu. Allah menyinggung nikmat yang ia berikan kepada Bani Israel, yaitu diutamakannya Bani Israel di atas semua bangsa manusia, khususnya dari segi nasab. Karena kakek mereka adalah seorang rosul, putra seorang rosul, dan cucu seorang rosul. Yaitu Israel atau Ishaq bin Ya'kub bin Ibrahim. Dalam nasab mereka ada dua rosul sebelum Nabi Ibrahim. Namun pengaruh kemuliaan nasab darah tidak akan mengalahkan nasab ruhani. Justru diceritakannya riwayat Bani Israel ini untuk memberikan contoh bahwa nasab darah tidak akan berguna tanpa nasab ruhani. Walaupun Allah subhanahu wa ta'ala mengutamakan Bani Israel dari bangsa lain dari segi nasab darah, Allah tetap tidak akan memberi peluang bagi mereka untuk menjadi bangsa terhormat tanpa nasab ruhani. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan bahwa kemuliaan nasab mereka adalah sebuah karunia yang mesti disyukuri dengan memotivasi diri untuk bernasab juga secara ruhani. Al-Imam Al-Razi menukil penafsiran ulama sebelumnya seperti Al-Rabi bin Anas dan Abil Aliyah bahwa keutamaan Bani Israel yang dimaksud adalah keutamaan mereka pada zaman leluhur mereka. Karena ketika itu ada para Nabi dan Raja-Raja. Keutamaan itu sudah tidak berlaku pada masa Nabi Muhammad. Karena umat Muhammad adalah umat yang paling utama. Imam Ibn Qasir menguatkan pendapat itu dengan dalil firman Allah. Jadi ini dalilnya ya. Yang mana artinya kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Al-Imran ayat 110. Namun menurut saya keutamaan yang dimaksud dalam ayat itu berlaku sampai sekarang. Ini kata beliau ya. Kiai Ali Badri. Karena yang dimaksud adalah kenikmatan lahiriah. Berupa kemuliaan sebagai sebuah keluarga bukan kemuliaan sebagai sebuah umat. Ayat ini berbicara tentang sebuah keluarga yang memiliki nikmat besar berupa nasab mulia. Sebagai keturunan tiga Nabi besar dalam kurung Israel atau Ya'kub bin Ishaq bin Ibrahim. Saya ulang. Israel atau Ya'kub bin Ishaq bin Ibrahim. Terus dari keluarga ini juga lahir banyak Nabi dan Raja besar. Memang tanpa iman, kenikmatan besar ini hanya menjadi nikmat lahiriah sama seperti jabatan dan harta. Namun tetap saja itu adalah nikmat. Belum pernah ada keluarga lain yang mendapat nikmat lahiriah sebesar yang didapat Bani Israel ini. Oleh karena itu Allah menyuruh Bani Israel di zaman Nabi Muhammad sampai sekarang supaya mengingat nikmat itu agar mereka mensyukurinya. Seandainya nikmat itu berlaku hanya di zaman Nabi Musa dan Nabi-Nabi Bani Israel yang lain tentu tidaklah relevan. Dan perintah syukur atas semua itu diberikan kepada Bani Israel pada zaman Nabi Muhammad hingga sekarang. Kemudian ayat ini memang ditujukan kepada Bani Israel yang selama ini merasa sebagai keluarga terhormat. Bukan sebagai umat Nabi tertentu. Sehingga kita bisa memahami bahwa kenikmatan yang mereka banggakan adalah kenikmatan bernasab kepada keluarga terhormat. Bukan kenikmatan ruhani dengan mengikuti ajaran leluhur. Nah ketika Bani Israel membanggakan kenikmatan lahiriah sebagai keluarga terhormat Allah tidak menyangkal kenikmatan itu. Bahkan Allah membenarkan dengan firman aku utamakan kalian atas keluarga lain di alam semesta. Saya ulang Allah tidak menyangkal kenikmatan itu. Bahkan Allah membenarkan dengan berfirman aku utamakan kalian atas keluarga lain di alam semesta. Namun Allah juga menegaskan bahwa kenikmatan lahiriah yang amat besar itu tidak akan berguna sedikitpun tanpa iman. Allah berfirman. Kemudian langsung kepada artinya dari firman Allah. Dan takutlah kalian pada suatu hari dimana seorang tidak dapat berguna sedikitpun pada orang yang lain dan tidaklah diterima pertolongan darinya dan tidaklah diambil tebusan darinya. Dan mereka tidak dapat ditolong. Al-Baqarah ayat 48. Artinya, ini perkataan beliau ya, artinya tanpa iman, kenikmatan, lahiriah yang kalian miliki di dunia ini tidak akan berguna sama sekali. Di hari kiamat, leluhur kalian memang para nabi, namun para nabi itu tidak bisa menolong kalian. Keluarga kalian memang raja-raja besar dan kaya, namun kekayaan itu tidak berguna di akhirat kelak. Sebagaimana nikmat lahiriah yang lain? Apabila nikmat itu disyukuri dan dibarengi dengan iman, maka akan menjadi nikmat di atas nikmat. Dari itu, Rasulullah mengatakan bahwa ahlu kitab termasuk Bani Israel akan mendapat dua pahala apabila beriman kepada nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nasab terhormat adalah tanggung jawab Allah SWT berfirman. Wahai Bani Israel, ingatlah terhadap nikmatku yang telah kukaruniakan kepada kalian. Dan penuhi janji kalian padaku, miscaya aku penuhi janjiku pada kalian. Dan kepadaku, maka takutlah kalian. Dan berimanlah kepada apa yang telah aku turunkan dalam kurung Al-Quran sebagai pembenaran bagi apa yang ada pada kalian. Dalam kurung Tawrat. Dan janganlah kalian menjadi orang yang pertama mengingkarinya dalam kurung Al-Quran. Dan janganlah kalian menjual ayat-ayatku dengan harga yang murah. Dan hanya kepadaku, maka takutlah kalian. Al-Baqarah ayat 40-41. Di ayat 40 surat Al-Baqarah ini, Allah SWT memanggil orang Yahudi dengan Bani Israel. Sedangkan, ketika ayat ini turun di Madinah dan sekitarnya, mereka lebih dikenal dengan sebutan Yahudi. Bahkan dalam Al-Quran, Allah SWT tidak pernah memanggil mereka dengan kalimat, Wahai orang-orang Yahudi. Sebab Allah SWT ingin menyentuh hati mereka dengan mengingatkan mereka pada leluhur mereka. Yaitu Nabi Israel atau Nabi Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Siapapun akan gembira bila disebut nama leluhurnya yang hebat. Walaupun ia sendiri tidak tahu. Sebagai cucu yang keberapa dari leluhur yang disebut itu. Bahkan sangat wajar bila ia merasa bangga ketika ingat bahwa dirinya adalah keturunan orang besar. Allah SWT memanggil orang Yahudi dengan Bani Israel adalah untuk mengingatkan mereka bahwa mereka punya tanggung jawab untuk menjaga nama baik keluarga. Seolah-olah Allah SWT berkata, Wahai keturunan Nabi-Nabi yang hebat. Wahai keluarga terhormat. Ditambah lagi Allah SWT menyebut nikmat lain. Di antaranya adalah di antara keluarga mereka ini pernah lahir orang-orang hebat sebagai Nabi-Nabi dan Raja-Raja besar. Tabiat manusia adalah mencintai asal-usulnya. Baik asal-usul keturunan atau bangsa. Berdasarkan itulah Al-Quran memilih kalimat wahai Bani Israel. Dalam berkomunikasi dengan orang Yahudi. Dengan demikian Al-Quran telah mengajarkan kita sebuah teori. Yaitu memotivasi keturunan terhormat dengan memanfaatkan asal-usul keturunan atau bangsanya. Bangga berarti harus meneladani. Bangga dengan neluhur atau asal-usul adalah hal yang wajar. Tapi bagi orang berpendidikan bangga dengan neluhur bermakna. Merasa harus meniru keluhuran mereka. Bahkan tanda-tanda bahwa nasab itu membekas adalah kemauan untuk berprestasi seperti leluhur. Anak orang hebat yang tidak berprestasi. Ibaratnya seperti telur ayam yang tidak bisa menetas. Sampai kapanpun harga telur ayam jauh di bawah harga ayam. Tapi telur juga masih berharga asalkan tidak busuk. Dari itu target minimal motivasi dengan kebesaran neluhur adalah agar tidak seperti telur busuk. Itulah isyarat dari lanjutan ayat 41 al-Baqarah yaitu ayat ke-42 yang berbunyi, Dan janganlah kalian menjadi orang yang pertama mengingkarinya. Artinya kalau kalian tidak bisa sehebat leluhur kalian dengan menjadi pejuang kebenaran, Setidaknya kalian jangan menjadi pecundang dengan mengingkari kebenaran itu. Kalau kau hanya telur yang tidak bisa menetas menjadi ayam, Setidaknya janganlah kau jadi telur busuk. Orang hebat membangun nasab. Orang yang ikhlas dan gigih berjuang. Anak siapapun dia. Kemudian menjadi orang sukses yang dibanggakan oleh leluhur dan keturunannya. Maka dia adalah pendiri nasab mulia. Hendaknya kita menjadi orang seperti itu. Kita bangun nasab kita dengan berjuang hingga kita menjadi nasab itu sendiri. Dimana leluhur dan anak-anak kita akan membanggakan kita. Dengan begitu berarti kita memberi kemuliaan bagi nasab anak-anak kita. Bukan menerima kemuliaan nasab dari leluhur kita. Sehingga dengan ini berarti kita mengamalkan hadis. Tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Lebih baik anak-anak kita yang bangga bernasab pada kita. Daripada kita yang bangga bernasab pada leluhur. Tanpa perjuangan dan ketawat doan, nasab justru akan menjadi pemerang seperti orang-orang sombong dari Bani Israel. Yang justru menjadi orang paling hina karena tertipu dengan nasab. Mungkin seperti itu saja dari apa yang bisa saya katakan apabila ada kekeliruan. Baik dari bacaan atau kekeliruan dari pemahaman. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul Qawul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.